ah mantep banget nih aneh 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 will will gue udah bilang lu jangan ngerokok emang aneh tau ini kok aja hidup lu aneh gak ada tempat lain aneh 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 haa nasi bedah selalu deh ngapain lu? masa gua ga boleh ngerokok? terus tadi ngerokok gua sama korek gua lu tau ga? dibuang-buangin anjing terus gua ga boleh bawa lagi sekarang tapi gua sering bawa sih, gua sering ngelipin gitu kok gua mau gini kan sih? ada nih harusnya nih diselipan-selipan perut gua nah kan ada cuman lumayan bau sih terus bengkok terus gimana? nah rokoknya ada kan? sekarang nil koreknya, gua punya solusinya dimana gua taro ya? om om bapak om 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 dari TLT itu masih ada dan udah gue beli cuman sampai sekarang belum gue bikin video ya jadi yaudah kita bikin dan secara packaging ini simple banget cuman kotak dan kalau kalian buka gak ada apa-apa putih ini adalah jam tangannya ini adalah jam tangannya ini tebal banget karena emang harus ada power juga dia bisa di charge pake micro USB disini ada indikatornya dan disini ada jamnya sendiri yang cukup premium ini kalau di pasar-pasar goban dapet kali ya gocep-gocep dapet lah ini harus taruh juga baterainya buat si baterai jam itu sendiri cuman gak gue bongkar karena gue tau gue gak akan pake cuman ya gue beli untuk asik-asik doang ini strapnya kulit harusnya cuman tadi gue baca ya ada yang bikin postnya di e-commerce itu terbuat dari apa gitu kulit apa gitu cuman dibawah bukan kulit babi gitu jadi bener-bener itu tetep berani pake oke jadi sebenernya by material cukup standar sih masih oke lah kalau kalian bawa kemana-mana sekarang gue pake OPPO watchnya gue coba buka coba buka dulu oke kita coba pake dan gue kayak lupa loh karena pake jam yang begini nah ini masih cukup gede sih tangan gue jadi gue harus agak ekstra oke dia setebal ini ya udah kayak jam tangannya benten ya kalau kalian lihat ya dan ini cara pakenya adalah gampang banget kalian tinggal slide nah nanti dia akan menyala disini untuk ngebakar rokok kalian dan dia kalau kelamaan nyala itu nanti dia akan mati sendiri ini kenapa gak mati-mati ya ini kenapa nyala terus nah dia akan mati sendiri kalau udah overheat dan ini tinggal tutup lagi kalau kalian udah gak mau pake dan casnya itu gampang banget cuman ya colok begini doang jadi sebenernya gak ada terlalu banyak yang bisa gue bahas dari jam tangan satu ini sih karena ya cuman jam tangan gitu jadi akan lebih lama bisa disketcha isinya sendiri juga kalian nanti akan mendapatkan sebuah kabel kabel apa sini eh ini adalah kabel standar USB itu micro USB board ngecas ya itu aja sih yang bisa gue bahas gak ada kasih manual atau apapun yang bisa gue komentarin dan untuk harganya sendiri karena ini udah lama tadi gue coba cek lagi ini sekarang harganya di 60 ribu gue gak tau telahir gue belinya berapa tapi yaudah hanya sebatas itu saja bisa gue bahas dari jam tangan ini kalian tunggu aja untuk next the lazy thing kalian bisa tunggu ada barang-barang menarik apalagi bisa gue bahas kalau ada barang menarik juga silahkan tulis komentar di bawah nanti gue akan coba beli untuk dibahas demi kalian oke jawab oleh komentar follow us on our website kita di at the lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya gue di jodielonardo nya 2 dan jelpa subscribe thank you so much guys for watching and I'll see you next time mungkin ini kalau kita cat hijau bisa jadi jamnya band 10 bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax